Eksekutif dan legislatif ini adalah penikmat kursi ya Kursi hasil dari perjuangan tim 9 tersebut Apa mereka lupa, apa mereka tidak tahu, tidak mau tahu, kita juga gak tahu ya Seharusnya mereka yang lebih semangat, lebih giat untuk bagaimana rumah Daswati itu menjadi cagar budaya dan diambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun, sama saya lagi Novelia Yustin Sanggem di program podcast Jawa Ekam Kali ini kita ada di segmen kebudayaan, sudah hadir di studio kita Laki-laki tampan dan gagah Beliau adalah, beliau tua banget kayaknya Beliau adalah pelaku budaya, pelaku milenial budaya yang ada di Lampung Siapa Dian? Dia adalah Muhammad Arif Sanjaya Biasa dipanggil Ahi Arif Sanjaya Alhamdulillah sehat Tegas banget dunia Masya Allah Bagaimana nih aktivitas Ahi selama pandemi ini? Aktivitas jojong sih, masih biasa Jojong? Ini udah langka banget deh jojong Bahasa itu bahasa merenial Oh, bahasa merenial ya Kita tetap beraktivitas Kita juga tidak bisa berdiam diri Karena kita sadar bahwa kehidupannya itu semakin berjalan Iya, harus subscribe ya Bicara jojong tadi itu Jojong ini apa ini bang? Ini hanya ada di Lampung atau seperti apa? Kalau saya bilang sih, kalau bahasa itu sih bahasa simpel ya Bahasa yang sering diutarakan oleh anak-anak yang ada di provinsi Mungkin kemungkinan nih, kemungkinan bagi saya adanya di provinsi Lampung sih Cuma kemungkinan juga ada juga di daerah lain Arti jojong itu apa bang? Arti jojong itu spek-peek artinya ya berjalan Berjalan aja ya, lanjut aja Lanjut, tapi bukan take-man politik ya Oh iya, langsung ya Makhlum Selain dia adalah pelaku budaya, dia juga pelaku politik Ini soal-soal Ini soal aktifitas di mana di sekarang? Di Banda Lampung atau di Lampung-Mengang? Kalau aktivitas sih, Atunopel ya Karena kita udah sering lama dikenalnya, Atu ya Karena berbicara aktivitas ya, di mana perahu itu bisa bersantar ya kita ikut Mantap, perahu Kita tidak bisa ngejamin sih, saya pribadi ya Atunopel Kalau-kalau, kalau-kalau, kalau bahasa Lampung itu kadang-kadang di Banda Lampung Kadang-kadang di Tengah, memang itu tergantung panggilan jiwa Sepertinya lati panggilan ya, Nidhi Masa Di mana dipanggilan dia hadir Apalagi kalau panggilan budaya ya Segera, siap sedia Sebagai pelaku budaya milenial Gimana sih perkembangan budaya khususnya untuk kaum milenial? Kita melirat dari kacamata saya sendiri ya Kacamata pribadi saya Atunopel Bahwa sudah sangat minim, artinya miris ya Artinya kecintaan budaya Tentang budaya dia sendiri Tentang budaya, kita tidak berbicara budaya luar ya Budaya yang ada di depan mata kita aja kadang tertutup atau ngopel Berapa dalam beberapa hari yang lewat ini kan kita lagi viral, lagi eksistik daswati sih Jadi masyarakat terkhususnya kami, milenial ini ya arti katanya milenial ini kan Usia di kelahiran 90 ke atas lah 90 kan artinya Kita berbicara, siap daswati Apa sih daswati itu kan Apa sih daswati, di mana daswati itu Apa manfaatnya daswati itu untuk wampung gitu kan Kan menganai-menganai muri atau pemuda-mumudi yang ada di milenial ini kan Cenderungnya gak berbicara Di mana sih lokasinya Mungkin gak tau ya apa itu daswati Apa itu daswati gitu kan Di mana sih lokasinya Kita miris tuh atur novel Kita beberapa hari Kemarin lah Kita lihat Kok iya sih pelaku sejarah Cinta berkoar Kita mamat bukannya saya menjidik Senior saya Baik yang ada di lembaga-lembaga Ataupun yang di penyimbang-penyimbang tiuh Penyimbang-penyimbang anak, pekon Kita ini berbicara sejarah Berbicara budaya Budaya itu bukan saja menari Bukan saja sastra Bukan saja berbicara Tapi Yang menyangkut dengan kehidupan provinsi Itu juga disebut sejarah Penopel Karena kita mengotif Kalau kata orang marumi bunda saya Penopel Di mana bumi dipida Di situ dari dijunjung Lumrahnya itu kan Aku tuyuk sih Tapi Kita tidak bisa merupakan batang asal Kalau saya berbicara Ketika viralnya Daswati itu Atunopel Saya merasa Ingin tahu saya semakin besar Dimana sih Daswati itu Rupanya tepat saya nongkrom Atunopel Dienggal Dienggal Jadi artinya Oh ini Sep Daswati Yang sedang viral Oh ini loh Daswati itu Rumah Penyusunan Di tahun 64 Ketika Lampung Akan mendirikan provinsi Dari Sumsel Seperti Terseratan Yang sekarang sudah Dipakir beton Gitu Jadi wajar Mau pemuda-pemuda di Lampung Khususnya Memuli-menganai Gak tahu Daswati itu dimana Sekarang sudah dipakir beton Bersama kawan-kawan juga Bersama Kemarin itu diskusi dengan Ada dari Adinda kita dari Terbanggi Besar Seorang aktivis juga Dalam dari kawan-kawan Dari Kayu Palis Dari Nah yang lebih Lebih tertarik kita Dari Tulang Bawang Barat Penanganakan itu Kawan kita Diskusi bareng dengan Kawan-kawan Kita Bikin gerakan itu Gerakan Elemen masyarakat Pemuda Perumus Penyelamat Rumah Daswati Gempur Perda Gempur Perda Gerakan Gerakan itu Elemen Elemen gerakan Gerakan elemen Masyarakat Pemuda Penyelamat Penyelamat Rumah Daswati Gempur Perda Walaupun kita Belum jadi anggota dewan Kita belajar Gempur Perda Itu Kalau Boleh Mungkin berangkat Dari kegelisahan Sebenarnya Untuk pelaku Milenial ini Mendengar Daswati Itu juga Tidak tahu Apa Itu sebenarnya Pukulan Sangat Menohok Menohok Bagi kita Kita bicara Lampung Kita bicara Pelampungan Bicara Kita Lampung Tapi Kita Tidak Menjaga Nilai Sejarah Yang ada Di Lampung Kita Tidak Melihat Kebelakang Tapi Kita Melihat Kedepan Antunopel Manfaat Besar Untuk Kami Mulih Melanai Pemuda Pemudi Melenial Lampung Ini Apa Setelah Kita Diskusi Setelah Kita Galis Setelah Kita Mengasihkan Saya Meneteskan Air Mata Jujur Antunopel Oh Ini Loh Rumah Singgasana Rumah Singgasana Seorang Kapten Mohon Maaf Kalau Salah Kapten Amtul Ibrahim Ahmad Ibrahim Bahwasannya Ini Mus Yang Ada Di Yang Bersatu Padu Di Bawah Rumah Ini Mendekrasikan Membangun Provinsi Lampung Yang Tiba-tiba Hampir Punah Pemerintah Berbudaya Menjadikan Cagar Budaya Kita Tidak Bicara Cagar Budaya Kita Kepengen Desuat Itu Ada Di Tengah Masyarakat Di Jaman Kami Kita Berharap Ketika Nanti Harapan Kami Desuat Ini Bisa Diambil Alih Pemerintah Kita Jadikan Itu Ruang Diskusi Budaya Ruang Diskusi Budaya Baik Itu Diskusi Budaya Apapun Terutama Dengan Sastra Dan Bahasa Ya Karena Kita Tahu Banyak Penulisan Asara Ini Agak Salah Bisa Mengucap Tapi Penulisannya Salah Itu Harapan Saya Dan Satu Poin Saya Atun Nopel Saya Berharap Dengan Mulih Menganai Finalis Berbicara Dengan Mulih Menganai Mulih Menganai Lampung Terkhusus Mohon maaf Kita kan Adanya Di Banar Lampung Menggali Sejarah Itu Galilah Secara Detil Dan Benar Menggali Menjadi Penyandang Mulih Atau Menganai Lampung Terkhusus Kota Banar Lampung Dia harus Tahu Sejarah Banar Lampung Bukan Saja Pemimpin Wali Kota Siapa Ini Siapa Tapi Harus Perlu Tahu Tempat Tempat Budaya Yang Ada Di Banar Lampung Saya Tadi Tangkep Soal Ada Perjatan Kegiatan Budaya Wah Ini Keren Seperti Apa Yang Akan Dilakukan Mungkin Ada Wacana Wacana Apa Ya Wacana Itu Gini Kita Berbicara Tentang Budaya Itu Kita Bukannya Mengedepankan Bukan Mengecilkan Sanggar Sanggar Atau Dewan Kesenian Lampung Atau Mohon Maaf Majelis Penyimahan Lampung Kita Bersatu Padu Kita Tidak Ada Tenggel Ego Kita Segab Bertoh Atau Apapun Itu Bagaimana Mengemas Program Kerja Dewan Kesenian Atau Pasar Seni Atau Empal Baik Empal Provinsi Atau Kabupaten Kota Mengedepankan Budaya Untuk Menghadirkan Di Tengah Tengah Masyarakat Bukan Bukan Saja Oh Ini Cangget Begawi Sastra Lampung Itu Kayakan Budaya Minimal Kita Ada Diskusi Budaya Kita Tau Setiap Kabupaten Kota Mempunyai Tim Media Online Media Cetak Yang Bisa Meng-expose Kegiatan Muli Menganainya Itu Kan Artinya Kan Ada Porung Di Lampung Terakhir Ada Porung Sotra Muli Mulimanai Atau Ada Porung Mulimanai Panaragan Di Kota Bandar Lampung Ada Mulimanai Kedamain Apa Mungkin Gempur Perda Ini Akan Merangkul Para Mulimanai Selampung Kita Kita Karena Panaragan Sudah Kita Optimisi Kita Optimis Karena Allah Yang Punya Jalan Tapi Kita Akan Mencoba Berawal Dari Bandar Lampung Kita Akan Sopan Dengan Toko Ada Baik Itu Toko Yang Ada Di Sebatin Maupun Bapak Adun Kita Minta Wejangan Kita Minta Saran Kita Minta Dukungan Terutama Moril Dan Pengatuan Kami 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 Awal Akan Akan Pengatuan Sejarah Lampung Karena Sejarah Lampung Ini Besar Harus Mesti Digali Walaupun Setidaknya Kita Paham Itu Apa Itu Lampung Jadi Kita Sudah Punya Insyaallah Ketika Nanti Ada Tim Promos Salah Satunya Mungkin Saya Diizinkan Oleh Kawan Kawan Dipercaya Dan Saya Juga Ada Sehat Badan Kita Berusaha Kita Minta Sofon Dengan Toko Toko Adat Karena Kita Tahu Banar Lampung Ini Unik Atun Open Unik Apa Berbicara Budaya Ini Paling Unik Atun Open Ada Saran Untuk Masyarakat Lampung Mengenai Kepedulian Mereka Terhadap Rumah Desuwati Mungkin Himbawan Karena Saya Hanya Sebatas Harapan Mungkin Tidak Menghimbau Masyarakat Menghimbau Untuk Masyarakat Baik Dia Yang Ada Di Provinsi Lampung Baik Dia Suku Pribumi Asli Atau Suku Pendatang Puja Kusumah Putra Dari Putra Jawa Kelahiran Sumatera Atau Apapun Bunyinya Putra Dari Manapun Minang Bali Sunda Serang Lugis Mari Bersatu Padu Untuk Provinsi Lampung Kita Gelarkan Senda Swati Kita Tidak 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 Mencari Keuntungan Apa Itu Desuati Cuma Kita Mengajarkan Regenerasi Kita Peduli Dengan Dengan Keadaan Yang Ada Di Daerah Dia Karena Kita Mungkin Ini Ketika Kita Berbicara Daswati Di Dalam Benak Mungkin Benak Pikiran Benak Pikiran Jauh Senior Di atas Saya Mungkin Di jaman Ayah Saya Di jaman Sidi Saya Aku Saya Terkakek Nenek Saya Mereka Itu Punya 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 Pemikiran Bahwa Desuati Ini Rumah Yang Penuh Kenangan Penuh Penuh Dengan Penuh Dengan Cerita Yang Mungkin Tidak Dipunyai Oleh Provinsi Lain Apakah Iya Ketika Kita Paham Tentang Budaya Kita Seorang Penyimbang Seorang Toko Aktifis Ataupun Apa Melihat Kemunduran Budaya Artinya Kemunduran Saya Mohon maaf Tidak Ada Kesimpulan Saya Berbicara Ketika Rumah Yang Bersejarah Ini Hilang Artinya Diambil Lihat Ketiga Dijadikan Tidak Berbau Dengan Budaya Sedikit Untuk Menjaga Perjuangan Saja Kita Samput Siap Merawat Lebih Sulit Daripada Membinah Berdiri Sejata Diskusi Tadi Siang Siapa Toko Tokonya Ada Salah Satu Fuskam Itu Bang Yuridis Dan Anjay Ada Dari Adinda Kita Dari Terbangi Besar Seorang Aktifis Mahasiswa Juga Amat Paris Pelaya Ada Toko Muda Dari Pesernya Mantung Tengah Ada Abu Jadi Subi Sudah Dari MM Mulih Menganai Penaraga Dan Ada Mulih Menganai Raja Basah Ini Saya Salud Nih Atul Nopel Saya Tidak Tidak Bukannya Saya Pandang Sebelah Mata Nopel Bahwasannya Mulih Menganai Raja Basah Yang Dikemenai Oleh Kebenaran Akanda Kita Kepala Menganainya Ada Nanda Hassan Kepala Mulih Dan Nanda Sial Tiana Ini Mereka Antusias Mereka Mertanya Kenapa Orang Saya Tinggal Di Raja Basah Di Kota Manol Aku Tau Apa Tunda Swati Orang Berpikir Gini Tuna Pertama Cerita Awang Cowok Tunda Sebagi Pada Tunda Itulah Tunda Memang Kita Sosialisasi Edukasi Tentang Sejarah Sebenarnya Salahnya Salah Salah Pemerintah Kenapa Tidak Ada Sejarah Sejarah Lampung Itu Untuk Anak SD SMP SMA Seharusnya Sudah Di Istilahnya Di Utarakan Sejarah Lampung Jangan Bicara Tentang Sejarah Sejarah Yang Di Luar Sana Lampung Sendih Kita Nggak Tahu Tapi Saya Lihat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kota Ada Upaya Mungkin Dulu Sempat Lupa Mungkin Sempat Lupa Mereka Berpikir Gini Melawan Lupa Lupa Bicara Bicara Infrastruktur Itu Untuk Mengambil Alih Sebuah Bangunan Masa Iya Nggak Tanggup Saya Yakin Saya Yakin Dan Percaya Ketika Pemerintah Provinsi Duduk Bareng Dengan Pemerintah Kota Artinya Ketika Gubernur Tercinta Kita Bapak Arina Junaini Dan Ibu Waguf Kita Ibu Husnia Halim Dan Bapak Wali Kota Kita Bapak Dokteran Sajaman AN Dan Bapak Yusuf Kohar Mempunyai Melalui Lembaga Legislatif Melalui Toko-toko Adanya Di Empal Dewan Kesenian Termasuk Gak Mau Lanti Setip Ya Artinya Yang Merasa Peduli Akan Daswati Merasa Peduli Dengan Dengan Budaya Ya Mau Gumpur Perdaya Ini Saya Lihat Anggotanya Adalah Orang Orang Yang Lebih Ke Budaya Ya Lebih Ke Pemerintah Sudah Respon Baik Mungkin Dengan Memanggil Beberapa Dinas Terkait Saya Dengar Waktu itu Bu Agup Sudah Mengundang Perpustakaan Dan sebagainya Untuk rapat Waktu itu Membahas Soal Soal Romada Suwati Nah Kira-kira Mungkin Dari Gempur Perda Ini Punya Himbawan Untuk Yang 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 Punya Yang Punya Ini Siapa Ini Kalau Informasinya Ini Pengusaha Dari Tanger Rangi Mungkin Bernama Atong Tapi Saya Tidak Tau Yang Yang Mana Karena Atong Banyak Mungkin Bisa Diberikan Masukan Untuk Ini Soal Sejarah Ini Soal Nasionalisme Bagaimana Jangan Pengambil Alihan Jangan Dipersulit Atau Sebagainya Coba Bisa Dihimbau Dicawekan Jadi Harapan Saya Untuk Pemiliknya Harapan Saya Pribadi Saya Merasa Sedih Dan Iri Hati Iris Hati Iri Hati Dan Berduka Berduka Secara Berdukanya Bukan Karena Kita Ditinggalkan Orang Tercinta Berduka Ketika Kita Melihat Sejarah Yang Dilupakan Jadi Harapan Saya Kepada Siapapun Pemiliknya Siapapun Itu Baik Dia Peribumi Atau Pendatang Baik Dia Itu Pengusaha Politisi Atau Apapun Dia Harapan Saya Kembalikan Daswati Kami Itu Merinding Saya Kembalikan Daswati Kami Ketika Kita Ketika Itu Dikembalikan Oleh Daswati Itu Dikembalikan Kepada Lampung Kita Tidak Berbicara Provinsi Tidak Berbicara Pemerintah Tidak Berbicara Dengan Legislasi Kita Kembalikan Ke Lampung Lampung Ini Milik Bersama Siapapun Dia Yang Ada Di Bumi Lampung Itu Pemilik Sah Pemilik 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 Kembalikan Rumah Daswati Ke Lampung Pemilik Yang Sebenarnya Pemilik Yang Sebenarnya Itu Adalah Orang Orang Yang Ada Di Provinsi Lampung Ini Penegasan Yang Sangat Luar Biasa Dari Kempur Berda Mungkin Demikian Ahli Obrolan Kita Tidak Banyak Yang Akan Kita Ulas Tapi Mungkin Kesimpulan Yang Bisa Kita Ambil Adalah Jangan Sawa Satu Petun Mohon Maaf Penambahan Untuk Mas Seluruh Mas Yang Ada Di Provinsi Lampung Mari Bersama Kita Tingkatkan Kita Apa Kita Jalin Seluruh Perahmi Kita Bersama Jadi Tidak Ada Lagi Bawasanya Berasal Dari Lampung Sebatin Atau Lampung Pepadu Kita Rekatkan Seluruh Terahmi Kita Karena Kita Tahu Pergembangan Zaman Itu Seperti Apa Kita Tahu Era Globalisasi Pergembangan Zaman Karena Nakoba Ini Lebih Bahaya Jadi Ketika Kita Menjadi Seluruh Terahmi Dengan Kegiatan Positif Itu Insya Allah Bisa Merekan Kriminalitas Penekanan Peredaran Nakoba Setidaknya Kita Juga Membantu Pemerintah Baik Kepolisian Pemerintah Daerah Untuk Menekankan Kriminalitas Kita Kita Hilangkan Bahwa Lampung Itu Dua Julai Artinya Artinya Bukan Ini Kita Hilangkan Pemikiran Masyarakat Bahwa Lampung Itu Negatif Dalam Segala Bidang Apapun Itu Hanya Kita Bersama Kita Yakin Dan Percaya Walaupun Tidak 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 Di Jaman Kita Di Jaman Anak Ram Jaman Apu Ram Di Kedau Juga Ram Bejeng Beli Di Kedau Juga Bejeng Ram Ini Jadi Walai Ini Salah Satu Pilsapa Orang Lampung Yang Mungkin Ada Masih Dilestarikan Oleh Saya Pribadi Bahwa Dimana Kita Duduk Dimana Kita Menceng Insya Allah Pasti Jadi Walai Indah Dengan Demikian Dengan Dari Saya Maaf Kalau Saya Ada Salah Kata Baik Kepada Diri Saya Sendiri Kena Kebenaran Demi Allah Terkhusus Kepada Semua Pihak Dengan Menyiasihkan Program Cowok Ekam Ini Terlipat Cowok Ikam Ikam Pribadi Kilo Mahat Dan Support Juga Untuk Kawan Kauan Mulai Seprovinsi Lampung Baik Yang Ada Di Lampung Maupun Di Luar Lampung Dan Lupa Subscribe Cowok Ekam Gini Gini Ini Loh Sekalian Cincin Juga Bersedia Bersedia Hadi Sebuah Kebanggaan Bagi kami Bisa Bicara Ngobrol Santai Dengan Ahi Arif Kesimpulan Yang Bisa Saya Ambil Hari Ini Adalah Untuk Mulih Makanai Selampung Mungkin Kita Tidak Mencatat Sebuah Sejarah Tetapi Jangan Sampai Kita Mengaburkan Dan Menghilangkan Sejarah Saya Novel Yair Singsanggong Bersama Ahi Arif Sanjaya Pamit Untuk Diri Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh